Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya jadi di video kali ini saya bakal membahas beberapa bocoran event dan tanggal rilisnya yang bakal rilis nanti di original server yaitu dimulai pada tanggal Juni dan sampai Juli ya teman-teman ya sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini oke yang pertama ya disini kita bakal bahas tentang event yaitu kemungkinan bakal ada 5 atau 6 event yang saya bakal bahas teman-teman ya yang bakal hadir nanti di original server pertama-tama disini saya bakal bahas tentang event yang udah rilis di original server yaitu kita bisa dapetin yang namanya battle emote event ini sudah rilis di servernya Latam jadi belum kalian bisa ambil ya teman-teman ya di original server itu tidak ada di servernya kita nah disini kan kita bisa dapetin yang namanya battle emote battle emote nya kita bakal coba lihat ya teman-teman ya demon effect berarti di battle emote nah jadi disini nanti bakal ada battle emote seperti ini itu ada tulisan lop ya di bawahnya tuh kayak ada lop nanti bakal ada tulisannya nah untuk suaranya seperti itu ya teman-teman ya gambarnya lop dan menurut saya kayak banyak yang berkomentar saya tadi coba update di instagram itu kayaknya kok kayak LGBT gitu kan emang iya ya teman-teman ya kayaknya ya enggak lah teman-teman masa kayak LGBT anjar enggak lah muntun juga enggak mungkin gitu kan ngasih emote LGBT oke selanjutnya disini kalian jangan lupa untuk selesaikan misi di event yang namanya event ada event yaitu di familiar suite yaitu pada tanggal 15 di original server nanti kalian jangan lupa login ya teman-teman ya nanti bakal ada 100 COA yang sudah bahas di video semuanya cuman saya satuin aja disini nanti kalian jangan lupa di tanggal 15 login dan klik ke rekomendasi kalian klik di menu itu ada isi bundle yang dimana didapatkan kalian bisa dapat 100 600 Crystal of Aurora disini ada familiarity suite teman-teman ya dan paradis island itu kalau misalkan kalian beli 520 diamond kalian bakal dapat cashback Crystal of Aurora 600 jadi lumayan worth it loh teman-teman ya 500 diamond bisa dapat Crystal of Aurora 600 ditambah paradis island ya paradis island kalian tahulah harganya sampai 499 diamond jadi menurut saya juga kalau misalkan kita lihat ya disini paradis island itu harganya 499 diamond sedangkan kita mengeluarkan bukan cuman 500 diamond depan esisan itu kalian bisa jual aja tuh ke teman kalian harganya berapa dengan harga 549 diamond gitu selanjutnya disini juga nanti kalian bakal dapetin juga yang namanya ada Crystal of Aurora itu 150 dan reski fragment 20 dan ada adrobrow ya teman-teman ya kayak buat apa ya ada ini buat nge-gip mungkin ya nge-gip ke teman kita kayak tetep karisma mungkin untuk kalian gip yaitu dengan harga 99 diamond udah dapat lagi yaitu 150 coa yang kalian itu ajalah teman-teman ya dari 199 diamond kita bisa dapat 150 diamond yaitu coa akan bisa kita penggunakan di yang namanya grand collection yang dimana bisa atau tanya ya pakai diamond kayak pakai diamond lah teman-teman ya Oke selanjutnya disini saya bakal bahas Oke teman-teman jadi buat kalian yang belum top up diamond termurah kalian terpercaya itu di just diamond.com silahkan cek link di deskripsi video saya caranya mudah banget kalian tinggal klik di menu link tersebut itu pasti diarahkan ke menu website kalian klik aja top up game termurah teman-teman ya Nah jadi disini diamondnya itu pastinya no minus-minus pastinya official punya jadi langsung aja kalian top up cek link di deskripsi ya teman-teman cara top upnya mudah banget kok langsung aja kita ke tutorialnya Oke jadi diarahkan ke menu website di sini ada promo tiket event yang itu transformer selanjutnya ada weekly diamond pas nah jadi weekly diamond pas kalian bisa beli di sini dengan harga Rp27.200 ini murah banget dan selanjutnya kalian juga bisa beli yang mobile Legends paket A yang dimana 1,5 detik prosesnya kalian tinggal masukkan game ID dan server kalian selanjutnya pilih diamond contohnya yang 172 diamond harganya cuma Rp39.000 silahkan top up diamond di just diamond.com cek link di deskripsi video saya tentang event surprise box yang dimana kan udah rilis di original server cuman kayak kita untuk player hemat atau player gratisan kan belum dapat tiket atau temen-temen ya Nah cara dapetin tiketnya itu mudah banget kalian jangan lupa untuk login pada tanggal 17 Juni dan kalian selesaikan misi disini ada login game selanjutnya ada bentuk pertandingan dengan teman kita dan bagikan event top up sampai 250 diamond nah disini kalau kalian mau dapetin yang biru itu kita harus top up enggak top up gratis kalian hanya pre-order dapat 3 tiket dan selanjutnya kalian jangan lupa selesai order login dapat 4 tiket dan tukarkan ke twilight normal itu harganya lumayan tuh harganya lumayan murah loh temen-temen ya disitu kalian bisa gajah yang 125 diamond cuman pakai tiket itu kan gratis gitu kan tiketnya gratis kalian bisa dapetin di event ini jadi sejangan lupa untuk login ya temen-temen ya pada tanggal tersebut Oke selanjutnya disini saya bakal bahas disini ada skin Vick tanggal 21 Juni eh 27 Juni skin Legends diviny Godness yaitu skin lunak bakal list original server pada tanggal 27 Juni dan diskon 20% teman-teman ya dan kalian bisa gacha yaitu 216 diamond dan kalian bisa tukarkan ya nantinya ke skin legend itu dengan harga satu yang namanya apa apa ya hmm batulah temen-temennya kalian jangan lupa untuk login pada tanggal 27 dan kalian gacha untuk tips gachanya kalian bisa cek di video sebelumnya itu kan kita bisa kayak itu nggak ada berapa dan kita butuh berapa diamond untuk dapetin satu skin lunak tersebut ketika yang namanya eh magic well kalian udah udah ada berapa gitu kan di original server Oke selanjutnya disini saya bakal bahas ada event yang namanya Sanrio yaitu MLBB XLokity yang dimana MLBB XLokity ini kalian jangan lupa untuk login pada tanggal 3 Juli di original server baiknya rilis yaitu ada MLBB XLokity dan selanjutnya kalian jangan lupa untuk free order dapat satu pending token dan di 10 kali gacha ya seperti biasa dapatnya skin porin kalau udah punya dijamin dapat satu skin Epic tapi tidak jaminan yang belum dimiliki ya teman-temannya kecuali dari bingungnya kalau dari minggo kita bisa dapat skin Epic yang kita belum miliki selanjutnya kalian jangan lupa untuk selesaikan misi ya seperti biasa kayak login game top up diamond 100 diamond 250 diamond sampai 500 diamond gunakan 250 diamond dan 500 diamond jadi lumayan mahal teman-temannya untuk dapetin tiketnya selanjutnya disini juga ada yang namanya freshball jadi tidak ada tambahan untuk skin Hello Kitty ya teman-teman ya melainkan ya di sini skin Hello Kitty yang lama cuman dijual kembali oleh Muntun seperti kayak ada event skin Christmas gitu kan ada skin florin ada skin semua skin dari MLBB XLokity ini disimpan disini jadi kalian jangan lupa untuk selesaikan misi event tersebut di original server gimana menurut kalian tentang event-event yang sudah bahas ada lima event dan tanggal rilisnya udah Fik ya di tanggal pertama hari ini yaitu ada event emote dan selanjutnya pada tanggal 15 ada event pemilai test suite yaitu 550 coa atau 600 coa di original server dan selanjutnya ada lagi skin lunok dan selanjutnya juga nanti bakal ada yang namanya event seperti yang saya tadi katakan di video video ya teman-teman ya itu aja untuk pembahasan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya